Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mas Paus Channel Yang selalu menyajikan seputar perawatan perkutut Perkutut bahan pikat Perkutut bahan ombyokan Maupun perkutut lomba Nah pada kesempatan kali ini Mas Paus ingin membagikan Sebuah ilmu yang insya Allah Apabila ilmu itu diamalkan Dibuktikan, dipraktekan Insya Allah bisa menjadi sebuah Keistimewaan tulur Keistimewaan apa Mas Paus? Ya jelas istimewalah Kan tambah ilmu seputar perawatan Tetapi tulur ini pada malam ini Pada kesempatan kali ini Mas Paus ingin membagikan sebuah ilmu Tentang apa? Nah ini tulur saya sambil tidur seperti ini Ayo tebak Tahu gak Mas Paus tidur seperti ini itu Sebenarnya tidak tidur tulur Mas Paus tidur seperti ini Itu sebenarnya ada maksudnya Maksudnya apa? Coba tulur ditebak kalau tahu Nah ini Ini sebenarnya masih berkaitan dengan mitos Mitos atau tuah Perkutut itu sendiri Mungkin tulur tulur Banyak yang bertanya Banyak yang terhiran-hiran Mungkin juga ada yang sampai pusing Memikirkan misteri Perkutut itu sendiri Tetapi Mas Paus disini Mengajak semua tulur-tulur itu Jangan pusing Jangan galuh Kalau galuh nanti Jadinya ngebleng Jadinya don Jadinya lenglung Dapat surat kuning Nah ini tulur Perhatikan Maksudnya apa Mas Paus tidur Nah ini Di atas saya ini Di atas saya ini ada perkutut tulur Sudah tahu apa belum Maksudnya Mas Paus tidur di bawah Perkutut Ini perkututnya Itu perkututnya itu di atas saya tulur Karena apa saya melihat perkutut ini kok Sepertinya aneh Tingkah lakunya kok aneh Perkututnya itu saya lihat Sepertinya ada Ioninya Ada kodamnya Makanya Ya seperti ini Cara kita menayuh Cara kita biar bisa ditemui kodam Pada perkutut itu sendiri Caranya seperti ini Bisa dipraktekan Bagi yang percaya Tetapi tulur Bagi yang tidak percaya Ya tidak masalah Ini Tentang kepribadian masing-masing Semua itu baik Baik dan buruknya Ya tergantung kita yang menyikapinya Nah ini tulur Ngomong-ngomong Kalau kita membahas seputar perkutut itu sendiri Memang misterinya itu Sangat luar biasa Kadang kan ada yang bilang begini Alah mas Paus Orang aku yang nge-ngomong kutut Kita butuhnya tak rungok ke manggu Ngetok Aku ramai kerkis yang aneh-aneh Dan ini Dan ini Dan ini Dan ini Dan ini Betul tulur Saya sendiri juga tidak memikirkan Tetapi tulur Dengan berjalannya seiringnya waktu Kita memelihara perkutut itu memang Secara tidak langsung Perkutut itu sendiri Kalau memang benar-benar jodoh dengan kita Itu Kita bisa merasakannya Merasakannya bagaimana mas Paus Kita bisa merasakan Satu Kita mendengar Suara merduhnya itu Bisa bikin kita itu Adem ayem Tentrem Menulut tulur Nah untuk misterinya Gimana Misterinya Delalahi tulur Mengkabehkan Kersanikus Tiawlah Tetapi lantaran kita Memelihara perkutut Yang pas jodoh kita itu Tidak sengaja Perkutut itu selalu Mendoakan pemiliknya Karena apa Perkutut itu Bisa bales budi Tulur Tetapi ini Kalau kita mendapatkan perkutut Yang mungkin tidak jodoh dengan kita Mungkin katurangannya kurang baik Atau kurang bagus untuk dipelihara Biasanya dampaknya itu sangat cepat sekali Satu minggu itu sudah kelihatan Bagi dulur-dulur yang mempunyai anak kecil Perkutut yang ada Atau kodamnya yang tidak cocok Buat kita itu Biasanya Tanda-tandanya itu selalu sumpek Selalu gelisah Seperti yang orang kena Yang paling cepat menedulur Mesti tidak menduai anak cilik Nangisan dulur Nangis terus Ya langsung Mesti yang harus menjawab ini Ya bucah cilik Ya mesti nangis terus Mas Faust Nah ini Ini orang yang ngayal Maksudnya nangis terus itu Dia itu Tidak tahu Seperti dia itu Melihat sosok Gaib makhluk Galus Nulu dulur Masuk Tiki ngono Itu Kalau ada perkutut Atau yoni Katurangganya Kurang baik itu Membuat anak kecil Cepat menangis Wes Penan Ini serius Dulur Mungkin Dulur-dulur Ya pernah ngerasake Pasti pernah merasakan Dan ini Tidak usah panjang lebar Saya tegaskan sekali lagi Masuk dan tujuan saya Tidur Disini sambil bikin video itu Karena apa ya ini Saya ingin menayuh Ingin bertemu Dengan kodam Perkutut itu sendiri Kalau memang perkutut itu Cocok dengan saya Nanti pasti Menemui Kalau tidak menemui Berarti tidak ada Kodamnya Menuhai Dulur Selalu 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 mencari Mencari-mencari Ide Dulur Selalu mencari Inovasi Wajar Kalau saya ingin menayuh Perkutut ini sendiri Karena saya pribadi Yang merasakannya Ini Ini saya tidurin Di bawah Dulur Semoga Ulasan kali ini Bermanfaat Tentang bagaimana Cara mengetahui Kodam pada perkutut Secara real dan nyata Kita Tayuh saja Tidur di bawahnya Kita Tembung Berdoa Ya Allah Gusti Mugi-mugi Gusti Anggini Kulot Tilem Teng Ngandap Teng bawah Semoga Ini bisa Menjadikan Kodam Ini bisa menemui Saya Gusti Saya ingin melihat Ingin mengetahuinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa